Karena memang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah salah satunya adalah orang-orang yang berilmu. Itu pintu yang akan membuat kita berubah. Insya Allah apapun masalah Anda akan dapat solusinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkata untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Hari ini saya akan berbicara dengan saudaraku semua yang lihat Youtube saya. Beberapa hari ini tidak membuat video karena sibuk dan persiapan bulan ini ya. Yang sangat istimewa ya bagi umat Islam yaitu di musim haji ya. Nah, Masya Allah Alhamdulillah kita diberikan panjang umur dan sehat walafiyat oleh Allah SWT. Sampai kita bisa memasuki yaitu idul adha ya di bulan haji. Walaupun agak prihatin ya saat ini kita sedikit prihatin karena jamaah Indonesia, jamaah haji Indonesia, jamaah umroh juga belum bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Karena kondisi corona sehingga ya ayo kita bersabar untuk semuanya. Beberapa jamaah yang belum jadi berangkat haji dan umroh. untuk bersabar ya, yakin Allah memberikan hikmah yang baik, yakin Allah memberikan rahmat yang baik begitu. Nah, di idul adha ini tentunya saya atas nama asosiasi para psikologi Nusantara dan pribadi saya Kang Mas Ruhan. dan semoga Allah kasih riziki, kasih rahmat, kasih nikmat kepada kita semua. Yang dimana ini adalah ujian yang besar bagi kita semua akan tetapi saya yakin ada hikmahnya. Nah, bagi Anda yang masih bisa berkorban, ya segera berkorban, dipersiapkan untuk amal ibadahnya. Amal ibadahnya, boleh kambing, boleh apapun, yang belum bisa berkorban, gak apa-apa, diniati saja. Ya, beribadah kepada Allah, ya yang ditunda hajinya, bersabar. Karena sabar itu juga sudah mendapatkan pahala haji, karena sudah niat berangkat. Semoga tahun depan bisa diberangkatkan. Nah, dalam kondisi saat ini, mekah metinah tetap ada kegiatan haji, akan tetapi terbatas, ya hanya beberapa saja, dan itu pun dikasih jarak, dan itu hanya di wilayah negara sana, sehingga kita doakan semoga korona segera musnah, segera hilang, diangkat oleh Allah SWT, segala penyakit diangkat oleh Allah SWT, dan kita bisa menunakan ibadah seperti biasanya. Ya, tentunya ini sudah dikendahagi Allah, semuanya diatur oleh Allah, rezeki kita diatur oleh Allah, nasib kita diatur oleh Allah, ya, ibadah kita juga diatur oleh Allah. Allah yang penting adalah kunci ada syukur, ada sabar. Nah, ini yang saya mau bahas. Kalau kita sedang diberi banyak nikmat, kita diberi banyak anugerah, banyak keenakan, harus banyak bersyukur, termasuk bisa sujud kepada Allah, termasuk bisa beribadah kepada Allah, termasuk bisa makan enak, termasuk bisa berkumpul keluarga, punya pekerjaan, badannya sehat, masih hidup, kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT, karena syukur itulah yang menambah nilai kita, karena syukur itulah yang membuat diri kita diangkat derajatnya. Nah, kalau kita sedang diuji susah, diuji masalah, diuji kekurangan, maka bersabarlah, karena sabar itulah yang akan mengangkat derajat kita, karena sabar itulah Allah mencintai kita. Sehingga perbanyaklah bersyukur dan perbanyaklah bersabar. Di saat Anda banyak nikmat, banyaklah bersyukur, di saat kurang nikmat, ayo kita latihan bersabar. Itu pintu yang akan membuat kita berubah. Jadi kalau Anda merasa hidupnya sial, tidak baik, merasa hidupnya kesulitan, Anda bersyukur Allah akan membuka pintu rezeki yang sangat luas. Anda banyak bersyukur Allah akan membuka pintu kebahagiaan yang sangat luas. Anda bersyukur Allah akan memberikan banyak nikmat yang lebih luas, yang tidak terbatas. Juga sama bagi Anda yang diuji, Anda bersabar Allah akan carikan jalan keluar. Anda bersabar Allah akan carikan kemudahan. Anda bersabar Allah akan memberikan solusi yang paling enak untuk Anda. Jadi tidak perlu banyak difikirkan. Yang penting, zikrullah, ingat atas rahmat Allah, ingat Allah, banyak salawat kepada bagi dan Nabi Muhammad SAW, banyak bersyukur dan bersyukur. Insya Allah, apapun masalah Anda akan dapat solusinya. Dan tentunya diimbangi dengan usaha lahiriyah, dohiriyah, yaitu usaha nyata. Yaitu semampunya, sebisanya, sekuat akal kita, sekuat fisik kita. Jangan memaksakan melebih kapasitas. Sekuat fisik kita, hewan saja dikasih makan, dikasih nafkah oleh Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalam pohon, yang ada di pohon, yang ada di dalam tanah. Semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Apalagi kita manusia yang diberi akal. Pasti itu. Bukan insya Allah, sudah pasti Allah kasih rezeki. Sehingga, yakinlah Allah kasih rezeki. Yuk, hari ini kita tetap belajar bersyukur. Jika diberi nikmat dan belajar bersabar, jika diberi ujian oleh Allah SWT. Ayo, berbanyak zikir. Anda bisa zikir dengan tasbih karomah. Anda bisa zikir dengan ilmu laduni. Anda bisa zikir dengan ilmu hikmah. Banyak sekali untuk zikir-zikir. Anda bisa lihat, kunjungi website saya di ilmuhikmah.com tasbihkaromah.com ilmuladuni.com Itu adalah sarana-sarana ilmu untuk batininya, ruhnya. Untuk ruhannya kita. Untuk batininya. Untuk memperbaiki ruh kita. Jiwa kita. Sehingga ada dohir dan batin. Itu adalah untuk memperbaiki batin kita. Kenapa? Dengan zikirullah, kita akan diberi ketenangan, diberi petujuh oleh Allah. Dan dengan beberapa ilmu, kita akan dimudahkan hajatnya. Karena memang, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya adalah orang-orang yang berilmu. Pasti itu. Itu sudah disebutkan di Al-Quran, di hadis. Sehingga, banyaklah belajar ilmu. Banyaklah mengingat Allah. Allah akan mengingat kita. Semoga bermanfaat dari saya hari ini. Kang Masul Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.